Berbagai cara dilakukan untuk berbagi keberkahan Ramadan. Di Sidoarjo, sebuah barbershop menggratiskan potong rambut kepada puluhan anak-anak yatim dan jalanan. Di Surabaya, sejumlah warga dari berbagai kota di Jawa Timur mengikuti program Hapus Satu Gratis di Mapolda Jatlim Jumat Siang. Dava Rasha sangat antusias mendapat jasa cukur gratis. Lebaran tahun ini, Sang Bocah memilih untuk memangkas rambutnya dengan model bergambar masjid di belakang kepalanya. Ya, beginilah suasana kecerian lebih dari 20 anak-anak yatim dan anak jalanan saat mengikuti potong rambut gratis yang digelar oleh sebuah barbershop di Desa Sidodadi, Kecamatan Candi Sidoarjo, Jawa Timur. Mendapatkan pelayanan potong rambut secara gratis, tak disiasiakan oleh anak-anak ini untuk meminta model rambut kekinian. Ya, Pak, ini rambutnya tadi dibentuk apa ini? Masjid. Kenapa? Biar keren dikit. Biar keren ya? Ini rambutnya baru untuk Lebaran ini? Ya. Rambutnya sekarang baru tampak ganteng apa nggak ini? Ganteng. Senang? Acara ini sengaja digelar oleh barber untuk berbagi keberkahan di bulan Ramadan kali ini. Meski dilaksanakan secara gratis tanpa dipungut biaya speser pun, anak-anak ini mendapatkan pelayanan yang sama seperti pelanggan yang membayar. Kematan ya, Mas. Jadi kita berinisiatif untuk berbagi kebahagiaan, Mas. Untuk adik-adik mungkin di daerah-daerah sekitar sini. Para barber juga membagikan paket pakaian untuk anak-anak yatim dan anak jalanan. Sejumlah warga dari berbagai daerah di Jawa Timur mengikuti program hapus tato gratis di Mapolda, Jawa Timur. Tak hanya pria, program hapus tato gratis dengan menggunakan mesin laser ini juga diikuti oleh kamu wanita. Peserta hapus tato mengaku dirinya ingin menghilangkan tato untuk berhijrah menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Program hapus tato ini tak dipungut biaya alias gratis. Biasanya lainan hapus tato di klinik harus mengeluarkan biaya jutaan rupiah. Hapus tato gratis ini sudah berlangsung sejak 6 April hingga Jumat 14 April 2023. Digelar di delapan rumah sakit Bayangkara Polda, Jatim dan diikuti sebanyak 1.392 peserta. Dengan jumlah itu, hapus tato gratis yang digelar oleh Polda, Jatim tercatat dalam rekor muri sebagai kegiatan hapus tato gratis terbanyak di Indonesia. Tim Liputan